Pria penghuni Hotel Sambas di kota Sibolga, Sumatera Utara kehilangan alat kelaminnya. Pelaku merupakan pacar korban yang emosi karena dipaksa sang pacar berhubungan badan. Dengan ancaman akan menyebarkan video mesum mereka. Inilah suasana kamar tempat pelaku dan korban menginap. Ceceran darah masih memenuhi lantai kamar dan sprey di kamar 103 Hotel Sambas di kota Sibolga. Pelaku AST warga Akola Kabupaten Tapanuli Selatan nekat memotong hingga nyaris putus alat kelamin pacarnya berinisial OG. Korban awalnya mengajak berhubungan badan dengan pelaku sembari mengancam akan menyebarkan video mesum mereka bila menolaknya. Akibat ancaman tersebut pelaku emosi dan melakukan aksi sadisnya memotong alat kelamin pacarnya hingga nyaris putus. Usai beraksi pelaku meminta tolong petugas hotel untuk mendatangkan ambulans dengan alasan teman prianya sakit mengeluarkan darah. Kini pria marang tersebut masih menjalani perawatan medis di rumah sakit swasta metamedica. Sedangkan pelaku diamankan di memporesta Sibolga untuk menjalani pemeriksaan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukri Adi, Ainews, laporkan.